Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Supaya lapangannya lebih bagus lagi, suasananya Seribu, insya Allah seribu Penyumbang dari CSR, dari Pakuon Group, BNI, PT Sinar Galaxy, PT PLN Indok Disributi Jawa Timur dan PT Gojek Indonesia Serta PT Intiland, PT Warna Warni, PT Graha SA GCI Isjava dan Sogo Serta Bapak Ibu sekalian, peserta penanaman pohon dari TNI, juga Polri Serta warga Kota Surabaya Saya pikir bukan hanya kita persiapan U20 Tapi bahwa kita menanam pohon untuk kesehatan kita juga Jadi tidak ada yang salah kita melakukan penanaman pohon di area ini Saya terima kasih sekali kepada Pak Kejari, Pak Kapolres Yang berkenan hadir juga Para penyumbang pohon yang tadi sudah saya sebutkan Terima kasih sekali karena saya selalu sampaikan Kalau saya bicara di luar bahwa Kota ini dibangun karena kebersamaan Senang sekali kita sangat mendukung untuk penanaman pohon Apalagi kita tinggal juga di Surabaya, kita sangat mendukung sekali ya Ya, kita dari CCI Soalnya terakhir dari saya ke Gelora Bung Tomo ini juga masih kurang pohon-pohonnya Tapi geraannya dari seribu pohon hari ini ya Semoga bikin Gelora Bung Tomo ini semakin hijau lagi Kelihatannya kan nanti Ibu Risma juga bilang banyak ada bangaunya itu ya Berarti kan tidak ada polusinya juga Ya kita senang sekali bisa ikut partisipasi acara ini juga Sangat luar biasa sekali BNI dalam melangkap program meridah khususnya di kota Surabaya Saya mendukung apalagi tahun 2021 ya Kita melakukan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 Jadi mulai sekarang sudah mulai penanaman pohon Saya harap pasti di tahun 2001 kita menjadi ekon Surabaya Bahwa sudah pujuh sekali Dan tentunya BNI juga berperan dalam lingku kecil Kita penanaman di penghijauan di Gelora Bung Tomo Sukses untuk Ibu Risma juga sukses untuk kota Surabaya Sebenarnya kita sebagai salah satu harga kota Surabaya Kita juga ingin menunjukkan bahwa rasanya kita bangga Punya kota yang tetap hijau Yang tetap ramah lingkungan Yang lebih manis lagi Kita ingin menunjukkan bahwa rasanya Kita dari Gojek maupun para mister Gojek juga bersedia Kita juga ingin selalu menunjukkan di keramatan mahan lingkungan Yang ada di kota Surabaya menjadi sudah barometer Beberapa kota yang di Indonesia gitu ya Maupun beberapa kota dunia Jadi kami sangat bangga Kami ingin berpartisipasi lebih lagi untuk Surabaya Tidak hanya untuk di sisi webline ataupun transportasi gitu ya Cuman dalam lingkungan juga kami ingin menunjukkan Supaya kita bisa lebih menghirup udara yang sudah segar di Surabaya Lebih segar lagi, lebih sehat lagi Dan yang lebih menarik dari sisi penghijauan Karena visi Surabaya dan menjadi Surabaya menjadi tenu Setiva U20 Jadi untuk membuat Surabaya semakin berseran dan semakin bindang PLN juga berpartisipasi dalam penanaman Pohon-pohon tabibuya dan terbesi di sekitaran Kelora Bung Tomo Dan semoga penanaman pohon ini sangat bermanfaat Bagi kota Surabaya Dan membuat nantinya para peserta PIPA U20 Semakin betah untuk bertanding di Surabaya Terima kasih Terima kasih